Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khutbah kita diambil dari 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 33 dengan tema Mengucap syukurlah untuk kemuliaan Allah. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, johilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu, bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan, apa yang kumaksudkan ialah, bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau, bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan, dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan, dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolahkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolahkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendalah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala. Janganlah engkau memakannya oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, Mengapa keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan, yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syukur dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Sahabatku, tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar manusia itu memuliakan Allah pencipta. Apapun yang kita lakukan tujuan utamanya adalah demi kemuliaan bagi Allah. Apapun profesi dan pekerjaan kita saat ini harus kita gunakan untuk memuliakan Allah. Sahabatku, Nas hari ini mengingatkan kita agar apapun yang kita perbuat dalam hidup ini hendaknya hanya untuk kemuliaan Allah saja. Tidak peduli sekecil apapun bagian yang sedang kita kerjakan atau perbuat, mari kita lakukan hal itu dengan segenap hati dan mempersembahkan itu hanya untuk kemuliaannya saja. Allah tidak akan melihat seberapa kecil atau besar hal yang kita lakukan, namun Dia melihat kesungguhan dan ketulusan kita dalam mengerjakannya. Mengerjakan hal kecil namun dengan sungguh-sungguh dan memuliakan namanya jauh lebih berharga daripada melakukan pekerjaan besar, namun tidak berkenan di hadapannya. Dalam Nas hari ini, ada beberapa saat yang harus kita lakukan untuk memuliakan namanya, yakni, pertama, ketika kita makan harus memuliakan Tuhan. Banyak orang yang makan bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Seharusnya apapun yang kita makan, kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk diri kita. Kedua, ketika kita minum harus memuliakan Tuhan. Ketika minum, entah kita meminum apapun, jika lo dilakukan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan di dalam tubuh kita, maka Allah pasti disenangkan. Itulah sebabnya mengapa Allah membenci para pemabuk, karena ketika mereka dikuasai anggur, maka mereka akan berbuat dosa sesukanya. Ketiga, ketika kita melakukan sesuatu yang lain, harus memuliakan Tuhan. Firman Tuhan memberikan perintah kepada kita bahwa, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Mengapa? Karena firman Allah adalah dasar dan penopang seluruh hidup kita. Mari kita lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah seperti yang dilakukan oleh Brother Lawrence pada zamannya. Sahabatku, kunci memuliakan Tuhan adalah ketaatan dalam melakukan perintahnya dan tidak bergantung pada seberapa hebat tindakan kita. Melainkan hal-hal kecil yang kita lakukan, lakukanlah itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan seperti yang dikatakan Rasul Pols, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Memuliakan Tuhan berarti mengakui dan menghargai kemuliaan Tuhan di atas segalanya dan itu terpancar dari seluruh keberadaan kita, sikap kita, tutur kata kita, pikiran kita, tindakan kita. Apakah kita menjadi saksi Kristus atau malah menjadi batu sandungan? Karena itu, muliakanlah Allah dalam segala laku dan tindakan kita. Sahabatku, stop kebiasaan-kebiasaan melakukan hal-hal yang tidak berguna, tetapi mulailah melakukan hal-hal yang berguna meskipun dalam perkara yang kecil. Siapa tahu dengan melakukan sesuatu yang berguna, talenta baru muncul, kreativitas mulai meningkat, ada hikmat dalam bekerja dan mengelola, bahkan ada semangat dan kepercayaan diri yang tinggi dalam hidup. Hidup mulai bisa fokus, waktu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak minder lagi, karena ada tujuan yang bisa dicapai, impian bisa terjadi. Dan saya percaya, masih banyak hal-hal positif yang akan mengikuti dan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, mulailah harimu dengan doa dan semangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu dan orang lain. Karena dari situlah berkat Tuhan mengalir dari dalam dirimu sampai kepada orang lain. Kita juga harus bisa membedakan mana hal yang baik, bermanfaat buat kita atau tidak, kemudian memulai sesuatu yang baru, yang baik, dan bermanfaat dalam hidup kita. Dalam hal inilah nasehat firman Tuhan dan keputusan yang tepat itu sungguh penting. Ingat, mengucap syukurlah untuk kemuliaan Allah dan percayalah semua akan indah pada waktunya. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!